Halo guys kali ini aku akan memasak buah malik ya caranya itu setelah buah maliknya itu dibersihkan kita rendam air hangat seperti ini ya teman-teman ditambah garam sedikit jadi kita biarkan sampai dia lembut ya begini saja cara memasaknya dan kita biarkan oke teman-teman ini setelah kita rendam seperti ini beberapa menit gitu ya sekitar 10 menit kita ambil bisa juga teman-teman ini ditambahkan garam direndam dengan air garam juga bisa ini teman-teman kemudian kita tambahkan garam seperti ini kita teman-teman kita taburkan garam aja seperti ini biar rasanya tambah gurih oke teman-teman ini siap untuk kita nikmat ya kan kita santap ini namanya buah malik ya nggak tahu ya kalau untuk daerah kalian kalau di tempat aku disambas di Kalimantan Barat ini namanya buah malik ya teman-teman ini ini rasanya eh gimana ya agak lemak begitu ya kita pakai tangan aja yang mau makannya kali ini ini enak loh teman-teman komen ya teman-teman kalau di tempat kalian itu ini apa namanya dan makannya itu seperti ini ya ini kita kasih garam ini ada bijinya loh di dalamnya ini salah satu buah hutan yang ada di Kalimantan ya teman-teman dan ini enak banget nih seperti ini seperti ini kita kupas bisa juga seperti ini ya teman-teman buahnya ini enak loh teman-teman ini tebal ini buah ini isinya tebal ya teman-teman kita coba satu lagi ya ini agak yang lebih lembut kita kita hmm udah bijinya bijinya ini bisa untuk obat loh teman-teman ini bisa buat bisul obat bisul hmm ini enak loh teman-teman dimakan dengan nasi juga enak tapi kalau aku sukanya dimakan kayak begini aja ya oke teman-teman komen ya kalau di daerah kalian ini buah apa namanya ya 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 ya